Pria ini mengangkat kapaknya, lalu memotong tangannya yang bermutasi, terlihat dia tanpa kesakitan Tak lama setelah kejadian itu, beberapa pesawat patroli terbang di kejauhan Pria ini lalu mencari tempat untuk bersembunyi, tapi dia kebetulan masuk ke rumah Mutan Udang Dia memohon kepada Mutan Udang untuk menyelamatkannya Setelah mengatakan itu, dia pun pingsan karena kehilangan banyak darah Akan tetapi tiba-tiba ketika dia terbangun lagi, dia menemukan dirinya terbaring di pesawat luar angkasa Ternyata ini adalah modul perintah yang mendarat saat itu Menurut penjelasan monster Udang, ini adalah rencana yang telah mereka siapkan selama 30 tahun untuk pulang Dan mengklaim itu selama dia bisa kembali ke pesawat luar angkasa Pria ini pun berpikir, ini dapat membantunya untuk menyembuhkan mutasi Tapi wadah untuk menyalakan pesawat ruang angkasa, telah diserahkan ke laboratorium oleh pria itu Ia pun kembali untuk mendapatkannya seperti masuk ke dalam jebakan Melihat tubuhnya yang akan bermutasi, kemudian dia mendengarkan istrinya yang menangis di telepon Pria itu memutuskan untuk mengambil resiko dan pergi ke laboratorium untuk mengambil wadah tersebut Namun saat dia sedang berbicara dengan istrinya Organisasi tersebut juga telah menemukan tempat persembunyiannya Keesokan harinya, pria itu pergi ke gangster untuk membeli senjata Namun secara tidak sengaja memperlihatkan lengannya yang bermutasi Saat gangster itu hendak memakan lengannya, pria itu secara tidak sengaja mengaktifkan senjata alien di sebelahnya Seketika merobohkan para gangster yang ada di sekelilingnya, semua gangster terlihat terpental Melihat pemandangan ini, boss gangster menjadi sangat bersemangat Karena ini adalah kekuatan super yang selalu diinginkan boss gangster itu Akan tetapi, di bawah ancaman senjata alien, pria itu lolos dari gangster tanpa bahaya apapun Dan pada saat ini, satelit juga sudah melacak posisi Lalu sejumlah tentara bayaran dikirim Mereka bersiap untuk menangkap pria itu Namun, yang tidak pernah mereka duga adalah Pria itu telah membawa mutan udang ke dalam markas organisasi Meski hanya dua orang mutan, namun dengan dukungan senjata alien Membuat mereka benar-benar menjadi tak terkalahkan Segera mereka masuk ke laboratorium Dia mendapatkan baterai untuk meluncurkan pesawat luar angkasa sesuai keinginannya Saat bersiap untuk mengisi, dia melihat kawannya si mutan udang hanya berdiri Mutan itu melihat tubuh temannya yang terpotong-potong dan ada di mana-mana Itu adalah sebuah tindakan yang paling kejam Pria itu hanya melihat kawannya si mutan yang sedang bersedih Setelah selesai mengisi baterai, pria itu lalu memanggil kawannya si mutan udang untuk bersiap Untungnya mutan itu tersadar tepat waktu Keduanya melarikan diri sampai ke ruang bawah tanah Lalu dilanjutkan menggunakan mobil Di rumah tempat mereka bersembunyi, pria itu bertanya kepada mutan udang kapan dia bisa menyembuhkan dirinya Akan tetapi, tiba-tiba manusia udang itu berubah pikiran Dia mengaku membutuhkan waktu 3 tahun Pria itu pun kaget dan bertanya kembali Apa? 3 tahun? Benarkah demikian? Apakah maksudmu 3 tahun di bumi? Ya, tepat sekali 3 tahun di bumi Alien udang berkata bahwa dia pasti akan menyembuhkan pria itu Akan tetapi dia menjadi bingung apa yang harus dilakukannya sekarang Selamatkanlah rekanmu dulu Alien itu tidak ingin melihat sesama manusia saling membunuh lagi Akan tetapi pria itu menjadi cemas begitu dia mendengarnya Lalu dia memanfaatkan situasi ini dengan memukul manusia udang sampai dia pingsan Lalu lompat sendiri ke kokpit Mengaktifkan modul perintah Namun dia terkena meriam dari tentara bayaran yang datang Pria itu pun akhirnya berhasil ditangkap hidup-hidup di tempat Mereka akan dibawa kembali ke markas Seorang gangster yang terobsesi dengan kekuatan super menyerang tentara bayaran Gangster itu sudah menyukai lengan pria yang bermutasi Bagaimana aku bisa membiarkan seseorang membawaku pergi dengan mudah Dengan memanfaatkan banyak orang Tentara bayaran itu pun dengan cepat berhasil dikalahkan Kemudian anak buahnya bergegas maju Menyarat pria itu ke boss gangster Dan pada saat yang sama Ternyata ada manusia udang kecil yang bersembunyi di kabin komando Dia pun mencoba untuk mengaktifkan modul perintah Namun secara tidak sengaja Mengaktifkan pesawat luar angkasa yang telah tidak aktif selama beberapa dekade Tidak hanya itu Saat pesawat ruang angkasa dalam mode aktif Pakaian robot yang dianggap sebagai barang bekas juga diaktifkan Pria itu pun merasakan bahwa dirinya dalam bahaya Pakaian robot itu pun menghancurkan semua anak buah gangster dalam sekejap Mereka dengan mudah dikalahkan Dan pria itu pun terpana dengan pemandangan yang ada di depannya Akan tetapi pria itu tanpa sadar mengangkat tangannya Namun pada saat ini Pintu di pakaian robot itu terbuka untuk pria itu Di sisi lain melihat manusia udang dipukuli oleh tentara bayaran Pria itu menjadi tidak punya pilihan lain Dengan pakaian robot dia bergegas keluar Menyelamatkan semua manusia udang Dia juga menghalau semua serangan dari tentara bayaran Mengejar mereka semua dengan mudah Pria itu berlari melindungi manusia udang Melindunginya berlari menuju ke kabin komando Dari atas tentara sniper menembaknya Akan tetapi masih sia-sia Setelah diganti dengan peluru khusus Baju robot itu akhirnya bisa dilumpuhkan Ketika nyawanya hanya tergantung pada baju itu Pria itu membuat keputusan yang mengagumkan Dia menyuruh alien itu untuk pergi Dan dia akan menahan semua serangan Dia juga memberi semangat kepada alien itu Dia berkata akan menemuinya nanti Alien itu menolak karena berada di pihak yang sama Dan berkata tidak akan meninggalkannya Pria itu menyuruh si alien untuk pulang bersama anaknya Dan berkata kau pasti akan berhasil Jangan biarkan kerja kerasku sia-sia Apakah kamu mengerti? Kata pria itu Alien itu berkata aku akan datang mencarimu Dan si pria menyuruhnya pergi sebelum dia berubah pikiran Alien berkata berjanji padanya 3 tahun Di bawah perlindungan pria itu Si alien berhasil melarikan diri dan lolos kembali ke kapal luar angkasa Lalu mengaktifkan kembali program Akan tetapi tentara bayaran itu menembakkan roket ke arah pesawat luar angkasa Dengan pakaian robot pria itu menangkapnya dengan satu tangan Akibatnya roket itu pun meledak di tangannya Akibat gelombang ledakan yang sangat kuat Membuat pakaian robot itu menjadi tidak terkendali Dan pada akhirnya pakaian robot itu melontarkan pria itu keluar Saat ini alien itu telah berhasil merapat ke pesawat luar angkasa Dia mengorbit ke luar bumi Dan sialnya pria itu juga ditangkap oleh tentara bayaran Separuh tubuhnya kini telah bermutasi menjadi seperti alien Tentara bayaran itu melihatnya dengan aneh Melihat pria itu setengah manusia dan setengah alien Dia pun perlahan mengangkat pistolnya Akan tetapi tanpa dia sadari Semakin banyak alien yang menuju padanya Mereka bergerombol Mencabik tubuh kapten tentara bayaran hingga menjadi berkeping-keping Di sisi lain di dalam pesawat Alien itu memulai perjalanannya ke luar angkasa Meninggalkan bumi di bawah pengawasan manusia mutan Pria itu merasa seperti seorang pahlawan Dia percaya pada suatu hari nanti Alien itu akan kembali untuk menyelamatkan dirinya Ini juga merupakan rekaman video terakhirnya Dan sejak saat itu Pria itu tidak pernah muncul lagi Hanya saja sesekali istrinya menjenguk ke rumah pria itu Hal yang aneh adalah Sang istri selalu menerima mawar yang terbuat dari logam Dia yakin bahwa ini adalah hadiah dari suaminya Dia pun masih berharap bahwa suaminya masih hidup Kemudian scene berpindah Memperlihatkan sesosok alien Ternyata alien itu adalah suaminya yang bermutasi Dia tampak membuat sebuah bunga dari logam Dan menunggu 3 tahun lagi untuk sembuh Dan film pun berakhir Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya